Buka, kita membuka acara kita pada bagian ini, Borobudur International Tourism Expo, BAITA, kembali digelar untuk ketiga kalinya, digelar oleh Raja Mais dan Kadin Jawa Tengah. Acara ini dinilai menjadi ajang penting yang diharapkan bisa mendongkrak potensi ekonomi, khususnya sektor ekonomi bidang pariwisata yang ada di Jateng dan sekitarnya. Semarang dipilih sebagai lokasi mengingat posisinya yang strategis sebagai pusat kegiatan pariwisata. Kegiatan ini juga mempromosikan dan meningkatkan produk UMKM dan meningkatkan citra positif Jawa Tengah. Semarang, karena kamu melihat bahwa sebagai kota dan juga sebagai lokasi penting, daripada kegiatan turism dan kemudian juga kami memperhatikan ada pola-pola terbaru dalam pergerakan pariwisata. Memang betul sekali, isu mengenai gerbang internasional yang terbatas untuk Jawa Tengah ini menjadi sebuah isu besar, tetapi dengan adanya infrastruktur jalan-tol yang melewati jantung Wata Semarang dan juga kemarin tadi saya cerita bahwa ada opsi yaitu tour kereta. Tour kereta itu karena kereta kita sekarang sudah nyaman. Jadi saya melihat teman-teman, saya kaget sekali, kereta itu banyak sekali orang bulek. Jadi ternyata mereka home on, home off, dan jalan sendiri-sendiri. Nah ini pola-pola perjalanan ini saya juga mengorong pola baru dan ini saya yakin akan bisa dimanfaatkan oleh stakeholder dan pemerintah Jawa Tengah. Untuk memaksimalkan kunjungan atau kedatangan ke Jawa Tengah. Kegiatan-kegiatan seperti ini memang harus kita lakukan sebanyak-banyak dari Jawa Tengah, karena salah satu cara paling efektif bagaimana kita melakukan penjualan, sampai kita sudah melakukan promosi, dari kami banyak melakukan promosi, menggunakan influencer, menggunakan beberapa bagian sanggling yang kita laksanakan. dan pemindikian, pemindikian kita masih butuhkan, selling-selling-nya saya kira salah satu kegiatan yang harus disubat oleh banyak asosiasi itu. Terima kasih. 1.300 objek, 1.300 objek yang bisa dipunjungi di Jawa Tengah. Nah kalau ini tadi kita bisa sampaikan bahwa yang untuk penerbangan domestic ini sudah lebih luas, memang ke depan harapan kami ini bisa lebih berkembang dengan adanya bandara internasional, khususnya tadi pendukung apa yang disampaikan Pak Pancar dan saya yang sangat setuju, bagaimana kegiatan ini bisa berdekatan dengan Bali & Beyond. Nah kalau kita bicara Bali & Beyond ini kan mereka mendaratnya di Bali, tadi Pak Pancar mengatakan nanti kita adakan seminggu setelah di Bali. Nah mungkin kan setelah dari Bali kemudian ke cara tengah terus kembalinya ke mana-mana gak mau ke Bali lagi. Karena mana kita dari sini langsung kembali ke negara masing-masing. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!